Kok video gue gini ya? Selamat datang, guys. Ini channel gue Nerjiner TV yang sangat membosankan. Ini baru dateng... Ah, inilah. Ini kita baru dateng... Casingnya dari... Dari toko G&G Online. Jakarta. Merkanya Digital Alliance. Casing gaming serinya yang 9. Ini support untuk SSD atau harddisk. Dua setengah in, tiga biji. Sama tiga setengah in, tiga biji. Eh, dua biji. Terus untuk motherboardnya ini paling maksimal, segeri ATX. Nah, terus... Karena ini kita nggak ada komponen PC baru, jadinya... Gue mau pakai PC gue yang lama. Oke, ini dia PC-PC. PC gue tersayang. Lihat aja tulisan nggak, coy. Wallace. Slow. Nah, ini sekalian jadinya gue mau bikin video tentang unboxing ini. Sama cara pasang komputer. Tapi gue bingung, ini buka yang mana dulu? Mendingan kita switcher. Kalau lo menang, ini buka. Kalau bisa gue menang, ini buka. Oke, sip. Tiga kali apa sekali? Sekali. Ya udah. Satu, dua... Tadinya niatnya komputer ini gue bikin itu... Atas nama sleeper. Kalau ada yang mungkin hobi mobil atau motor. Tapi di luarnya itu kayak standar banget gitu loh. Nggak ada yang diganti. Nah, itu gue pengen kayak gitu. Ini pakai casing kuno tapi dalamnya... Keren gitu loh. Kalau cuman, ya gue mau punya duit. Dari Tanah Kos. Cepermi coy. Ini makanan... Ini gue bakal buka dulu semua part-partnya. Ini namanya Nick. Ini buat network. Sekarang buka... Ini buat si VGA. Jangan lupa. Ini PCIe. Itu pasti ada kuncinya. Ini harus dilepas dulu. Teken aja langsung. Nah, tekan langsung. Warni. Terus lepas-lepas hard disk. Kebesata dilepas. Powernya juga dilepas. Satu. 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 Tidak. Tidak. Ini gue nanti bakal setting ke Rite 0. Jadi totalnya satu terap. Selanjutnya lepas-lepas kabel-kabel casing. Jadi lepas semua dulu. Terus kabel power juga. Pokoknya semua yang nyolok ke motherboard coba terakhir dulu. Terakhir, valpor yang gede. Nah ini masalahnya kenapa gue ganti. Jadi ganti casing. Dan gue mau upgrade ke AIO Kalau ada yang tau, AIO itu alinuan cooler No, 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 no Aku perlu gambar satu Ya, boleh diakui, gue nggak punya Terus apa yang mahal Dah, ya kan? Nah, sekarang maunya lo Audio case Oke, teman-teman, saya akan membunuhinnya Lo bisa unboxing nggak? Ini yang atas Ya, untuk packaging Packaging, aduh, gue bener-bener kecewa sih Kalau misalnya sampai ini bener-bener kebalik Enggak saja Ini bisa dilihat ya Kalau ini DNG komputer Kalau bikin packing Jangan sampai kebalik Itu casing dan ada busanya di dalam Ini kebalik ya Thumbs down buat itu ya JNG komputer Jadi bener kan itu atasnya Cuman intinya kebalik Iya, maksudnya Berarti packagingnya kebalik Ini bagian gue Ini bagian gue, sorry Ini bagian gue, kan? Ah, nyangkut Kenapa harus nyangkut? Ini enak banget Ah, enak banget sumpah Tapi nyangkut Sudah, next lah Harus diperhatikan baik-baik Set Enak banget sumpah Sejaulnya sih, gue puas banget Masih ngeliat flat casingnya Dujur aja Elegant Simple, elegan Apa sih? Kita kan ada Ini Ada VGA Ada NIC Network Interface card Jadi kita beklah juga Karena VGA itu Kita pakai 2 2 slot 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 Oke Kenapa buatnya gue buang ya? Bitter banget Nah, kayaknya udah kepasang Tinggal NIC Power supply Kok kotor ya? Berapa? Masuk kamenya mana? Ini bagus Ini 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 Oke Wow Kita liat Bisa langsung Bisa? Bisa? Bisa Tinggal dia masukin ke drive bay Nah ini Yang bawah ini Yang bawah ini Sec Se Ini satu lagi juga Sec Sop Nah ini udah nyala Liat Ininya Ya engga rame sih Gue engga punya RGB juga Jadinya Tapi depannya keren Gue suka Depannya gue keren Nah terus ini udah masuk BIOS Kita kan tadi bilang Ada 2 harddisk mau gue red Jadi disini satu modenya gue ubah ke red Terus si frekuensinya Gue ubah ke 36 Itu gue overclock ke boost modenya Jadi yang Ryzen 5 1600 itu Bawaannya 3,2 3,2 GHz Terus gue ubah ke 3,6 Gue gak pake Voltage offset gak Harusnya sih masuk Windows C'mon Cip Nah ini AMD red 999GB itu 1TB Dari 500 dari 500 jadi ini 1 Nice Woo Oke guys, sekian review dari gue dan unboxing Dan tutorial untuk buka komputer dan memasang komputer Semoga lo terhibur dan makin bisa memasang komputer Atau mungkin buat kalian yang lagi ujian atau lagi mencoba memasang komputer sendiri bisa berguna Hit like, subscribe, jadi pertama yang komen Kalau ada kesalahan apapun silahkan komen Sampai jumpa